Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Mana pun berada informasi terkini Rekutmana SNP 3K 2023 Nah sobat-sobat TPMDS Mana pun berada Alhamdulillah kita mendapatkan informasi terbaru Dari siaran pers Dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Yaitu pada 4 Agustus 2023 ini Bapak Ibu Alhamdulillah sekali Bapak Ibu Disini kabar gembiranya adalah P3K tahun ini Ini menjadi prioritas kebutuhan Dalam seleksi CSN 2023 Nah di dalam siaran pers Ini dari Badan Kepegawaian Negara Bapak Ibu Pemerintah telah menyediakan Kebutuhan ASN P3K tahun 2023 Yang tetap menjadi prioritas untuk pengangkatan ASN Pada tahun 2023 Nah alokasinya Bapak Ibu ini sebesar 543.593 Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Dan dari total formasinya adalah 572.496 Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Melalui Panitia Nasional atau Panselnas Bapak Ibu Nah disini Panselnas kita sudah ketahui Terdiri dari Menpan RB, BKN Dan juga instansi-instansi terkait Termasuk dari instansi Kemendikbud Kemudian Kemenkes dan lain sebagainya Nah sobat-sobat DPM dan Semana Kemudian Sementara dari kebutuhan pengadaan calon pegawai Negeri sipil atau CPNS Tahun ini dialokasikan sebesar 28.903 formasi saja Bapak Ibu Dan ini pun dialokasikan pada instansi-instansi Diluar dari instansi yaitu guru Diluar dari Kemendikbud Ataupun dari kesehatan Nah dari berdasarkan kebutuhan Yang terdiri dari PNS dan P3K tahun ini Maka PLT Kepala BKN Nah disini sekarang Bapak Ibu PLT BKN Bapak Ibu sekarang disini adalah Hariomo Dwi Purwanto Bapak Ibu Tidak lagi dari Bapak Bima Hariya Wibisana Nah dalam penyampaian mekanisme pengadaan ASN Yang ditetapkan sesuai dengan kelompok Ataupun kebutuhan kelompok jabatan ASN Yaitu jabung jabatan fungsional Dan jabatan pelaksana Nah kebutuhan fungsional ditetapkan Sesuai dengan jumlah pegawai Yang akan pensiun pastinya Bapak Ibu Ini kalau untuk menggantikan yang akan pensiun Nah sementara kelompok jabatan pelaksana administrasi Ini akan disesuaikan dalam proyeksi pensiun pegawai Juga menyesuaikan dengan kebutuhan SDM Yang bisa digantikan oleh digitalisasi Nah inilah yang dimaksud dari MENPAN IRD Yang terdampak dari digitalisasi Bapak Ibu Nah adapun kebutuhan CSN 2023 Memang disini masih memprioritaskan Atau didominasi oleh tenaga pendidik Dan tenaga kesehatan Karena ini mencakup dari pelayanan dasar Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan fungsional Dan atau jabatan fungsional keahlian lainnya Sesuai kebutuhan instansi Misalnya dari MK Ya ataupun Mahkamah Agung dan lain sebagainya Ini sejalan dengan target pemerintah Untuk memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan Nah namun dengan begitu Terkait pengisian jabatan ASN pada dua sektor ini Panselnas melalui BKN sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan kesehatan 2022 kemarin Bapak Ibu Dengan presentasi rata-rata kelulusan P3K guru mencapai 78,5% Dan presentasi kelulusan P3K kesehatan ini 78,6% Ini data statistik BKN yaitu per 3 Agustus 2023 Nah sementara untuk P3K teknis sendiri Bapak Ibu PLT BKN menyebutkan presentasi kelulusan sebelum adanya kebijakan reformulasi ya Ini hanya sebesar 44% Dan diberikan reformulasi dengan peraturan Minpan RB nomor 51 ini Bapak Ibu Nah maka untuk 2023 BKN memperhitungkan presentasi kelulusan P3K teknis ini sebesar 69% Dari hasil rapat persiapan pengadaan ASN 2023 Nah ini Bapak Ibu ya mudah-mudahan siaran pres ini Bapak Ibu untuk di September nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Karena sudah ada alokasi-alokasi untuk P3K guru ya Untuk P3K kesehatan dan P3K tenaga teknis Baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah Nah sobat-sobat TPNB semangat pun berada Kemarin kami juga mendapatkan informasi dari hasil rakor 3 Agustus kemarin Bapak Ibu Ini salah satu dari pemerintah daerah ya yang ditetapkan formasinya Nah Bapak Ibu disini adalah keputusan ini keputusan Menpan IRB Yaitu nomor 546 tahun 2023 Ini terkait dengan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara pada pemerintahan kabupaten dan kota Tahun anggaran 2023 Nah Bapak Ibu ini sudah ada formasinya Bapak Ibu yang muncul Nah disini ini alokasi formasi yaitu pada nomor 546 tahun 2023 Rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 Nah Bapak Ibu Alhamdulillah sekali disini dirilis di publik yaitu untuk daerah kabupaten Konawe Untuk tenaga guru sendiri Bapak Ibu disini sudah ada alokasi formasi untuk P3K nya Nah baik itu dari agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, ya bahasa Indonesia Disini sudah ada formasinya Bapak Ibu Nah ada formasinya Alhamdulillah sekali sudah muncul Disini ada guru IPA ini hanya 12 formasi Guru IPS 11 formasi Ya guru kelas ada 91 formasi Dan lain sebagainya ini untuk daerah Konawe ya kabupaten Konawe Untuk guru dialokasikan sebesar 883 ya Disini ada guru penjas, guru PKN, prakarya, seni budaya, guru TIK ya Nah disini sudah ada alokasi formasinya Alhamdulillah sekali Bapak Ibu Sudah muncul formasinya dan ini resmi karena disini ada lambang Lambang Garudanya dari dan penemenpan RB Bapak Ibu ini disahkannya Nah lanjutnya untuk tenaga kesehatan Tenaga kesehatan sendiri di kabupaten Konawe Telah ditetapkan ini alokasi formasinya ya Kemudian ditetapkan sebanyak Nah ini banyak ya dari tenaga kesehatan sendiri Dialokasikan banyak disini Oke kita lihat berapa besaran dari untuk tenaga kesehatan Nah ini Bapak Ibu untuk tenaga kesehatan Formasinya yaitu 721 Nah 721 disini ada terampil tenaga untuk terapis gigi dan mulut dan lain sebagainya Untuk tenaga kesehatan Bapak Ibu ya Dia alokasinya ini banyak jabatannya Cuma dia alokasinya sedikit di formasinya Menjadi yang satu formasi atau dua formasi disini Bapak Ibu Nah kemudian untuk tenaga teknis Nah tenaga teknis Bapak Ibu alokasi formasinya disini sudah ada Kemudian kualifikasi pendidikannya dan unit penampatannya Bapak Ibu Nah ini unit penampatannya Bapak Ibu ya Ini untuk formasi teknis 76 formasi Bapak Ibu Nah ini jadi untuk guru tadi belum ada untuk penampatan ya Kalau untuk guru belum ada penampatan tapi unit penampatannya tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tapi untuk sekolah-sekolahnya memang ini tidak diterangkan Karena dinas pendidikannya yang akan mengalokasikan ya alokasikan dari sekolah-sekolah tersebut Nah Bapak Ibu alhamdulillah sekali ini salah satu dari penetapan formasi kemarin Dan rinciannya sudah keluar Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi daerah Bapak Ibu masing-masing pada dinas pendidikan Nah Insya Allah ini semuanya sudah dikeluarkan yaitu untuk formasinya masing-masing daerah ya Bapak Ibu Yang membuka formasi Kalau yang tidak membuka formasi ini tidak diberikan rincian dari penetapan kebutuhan tersebut Nah Bapak Ibu bagaimana sih untuk rancangan P3K 2023 ini Bapak Ibu Jadi total formasinya sudah ditetapkan di Menpan Irbi dan dirilis oleh BKN juga disini Bapak Ibu Sebesar 572.496 diantaranya formasi P3K 543.593 dan CPNS 28.903 formasi Nah P3K untuk tenaga guru ya ataupun jabatan fungsional guru Alhamdulillah sekali dari informasi resmi dari Bapak Kemendikbud atau Mendikbud yaitu Nadiem Anwar Makarim Bapak Ibu disini telah menyampaikan kepada seluruh anggota ataupun Pansilnas Dalam pelaksanaan seleksi guru ASN P3K untuk meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan guru Nah ini Bapak Ibu Bapak Nadiem Anwar Makarim telah mengapresiasi dalam rapat koordinasi pengadaan ASN tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan 3 Agustus 2023 kemarin Nah Bapak Ibu disini ternyata ada poin-poin penting yang perlu kita ambil informasinya Bapak Ibu Nah disini Bapak Nadiem Anwar Makarim telah menyatakan untuk pertama kali dalam sejarah Pemerintah telah mengangkat 544.292 guru honorer menjadi ASN P3K Ini di 2021 dan 2022 Nah tahun ini 2023 insya Allah telah ditargetkan Bapak Ibu Nah ini yang paling penting Bapak Ibu catat Ditargetkan akan mengangkat 295.000 guru Bapak Ibu tahun ini Dan sisanya Nah disini ada sisa Bapak Ibu Sebanyak 161.000 Ini akan dituntaskan di tahun 2024 Itu artinya untuk 2023 ini Kemungkinan ya kemungkinan disini ada yang memang tidak mendapatkan formasi Nah dan sisa yang 161.000 ini jika tidak mendapatkan formasi Maka akan dituntaskan di tahun 2024 Bapak Ibu Nah inilah informasi dari Mendikbud yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim Dan Bapak Anwar Nadiem Makarim ya disini menyatakan Kedepannya kolaborasi ini akan semakin kita perkuat Untuk memenuhi kebutuhan guru yang berkualitas Pada gerda depan gerakan merdeka belajar Ini gawangnya dari Pak Mendikbud yaitu Nadiem Anwar Makarim Nah itulah sedikit informasinya Mudah-mudahan informasi ini sedikit wangfaat Jadi kurang lebihnya mohon maaf Bila hitubi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Untuk sobat-sobat TPMD semanapun berada Terima kasih telah menonton!